Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Baik, rekan-rekan insan pers yang saya hormati dan kasihi Terutama Bapak Sisko Yang berprofesi sebagai pengecara keluarga Terima kasih banyak untuk semua adik-adik dan semua yang mendengar pada siang hari ini Saya Armi Konahi bertempat tinggal di Kabupaten Timur Tengah Selatan Memang jarang terlihat di lokasi atau wilayah atau TKP atau OBSN kita Namun secara hukum Kami berada di dalam satu sistem kewarisan Daripada keluarga besar Bapak Maru Esau Konahi Saya adalah salah satu pemegang kuasa keluarga Dan sepanjang perjalanan ini Ini karena waktu dan tempat serta tugas yang kami emban Sehingga tidak bisa setiap hari bersama-sama dengan saudara-saudara kandung Untuk mengurus persoalan tanah ini Kuasa yang kita pegang Saya dan kakak sulung, para firman pemain Itu Kita pakai sebagai pijakan hukum Di dalam bertindak Bahkan di dalam pengambilan-pengambilan keputusan Untuk kepentingan perdata Dan terutama untuk kepentingan Mempertahankan warisan leluhur yang ditinggalkan Sebagai ulayat Untuk kebesaran Dan sebuah sejarah Tentang NTT khususnya Kota Bupala Menyadari akan keberadaan Objek Sebenarnya bukan sengketa Karena kami terbiasa dengan perkara Maka objek yang sudah aman Harusnya Kami terkadang masih Orang timur yang terlucuk Katakan bahwa objek sengketa Ini bukan objek sengketa Karena kami berpijak Berlindung Dalam sebuah payung hukum Pada keputusan-keputusan Inkera Yang mana Awalnya Tanah ini Di Berada di wilayah Oisapa dan Biasanya Nah Setelah Perjalanan panjang Opa saya Bernama Yohanis Konaibua Beliau kerja di PT Sekarang PT Telepon Tapi dulu Namanya kantor Telepon Kantor Telepon Pasang jaringan Telepon Untuk berperkara Nasibnya Sama seperti saya Saya juga kerja Konaibua Terakhir mentok Di Soeh Menikah di Soeh Dan memberikan Ruang kepada Keluarga Untuk menyelesaikan Persoalan Dan sudah selesai Pada akhirnya Kemarin keputusan terakhir 15.05 Kami berbicara Berdasarkan fakta Mohon maaf Saya tidak bergiri Sebagai wakil bupati Karena waktu terlalu Meket Saya tidak mempersiapkan Saya datang Tugas dari Kota Kufan Dan kebetulan Pada hari ini juga Ada Konferensi pers Yang saya Berdadakan Tetapi terima kasih Teman-teman Insan pers Media yang saya hormati Dapat Memberikan ruang Dan Waktu untuk Mendengar Saya berpikir Soal masyarakat Jawatan wakil bupati TTS Saya pikir Hari ini Patut masyarakat Menyedahi Bahwa Tidak ada Unsur Untuk Membeli Ruang Atau Membuat Susah Masyarakat Yang ada Karena saya Juga mantan Anggota depan Provinsi Untuk 22 Anggota Kota Menyedakan Mana Lagi Dalam Sona Nyaman Di Objek Sengketa Objek Yang Aman Kami punya Putusan Mahkamah Agung Dogen-dogen Nanti Sementara kita Kasih ruang Untuk teman-teman Warham Bisa Menyampaikan Sesuatu Dan kami Akan menjawab Sesuai Dengan Apa Yang menjadi Amal Putusan Daripada Ketiga Lembaga Pelabinan Sesuai Tingkatannya Ini Saja Mungkin Dari Saya Sementara Kita Bisa Sama-sama Sesi Terima kasih Saya Serah Kepada Adik Saya Awal Terima kasih Waktu itu Mbak Inan yang turun perang Menang perang Dan tidak pulang Secara keras Saya Mengomong Seperti itu Bahwa Saya Minta Teman-teman Yang datang Entah Dari Lembaga Hukum Yang mana Tetapi Saya Mau Katakan Bahwa Apapun Persoalan Hukum Hukum Adalah Panglima Tidak Bisa Dibolak Balik Fakta Hukum Yang ada Kami Berpegang Kepada Keputusan Mahkamah Yang Asli-asli Adalah Itu Cukup Sekral Dan Sangat-sangat Sulit Untuk Kami Keluar Tetapi Kalau Terpaksa Kita Keluar Itu Senjata Berat Kami Oleh Karena Itu Saya Minta Bagi Teman-teman Pengecaha Yang datang Dari Mungkin Teman-teman Wartal Sudah Sempat Ikut Namanya Saya Sudah Menurut Ini Orang Yang Mulai Seperti Tetap Saya Mengatakan Kami Akan Tetap Dari Kibur Kuna Bertahan Kami Tidak Akan Menyerah Karena Kami Ada Dalam Posisi Sonar Hukum Yang Nyaman Oleh Kana Itu Saya Minta Supaya Bukan Ruang Media Untuk Mempertentangkan Dalam Kondisi Covid-19 Seluruh Masyarakat Bahkan Presiden Sekalipun Lagi Dalam Kondisi Covid-19 Imum Kita Lagi Turun Oleh Kana Itu Saya Minta Teman-teman Yang Sudah Bukan Beracara Tetap Menggunakan Ruang Hukum Dalam Instrumen Yang Ada Kemarin Saya Pikir Itu Adalah Hak Hak Mereka Untuk Menyampaikan Tetapi Saya Minta Jangan Mengganggu Psikologi Masyarakat Jangan Juga Mengganggu Psikologi Saya Sebagai Wakil Bupati Ketes Karena Saya Lagi Memperkuat Imun Saya Untuk Melayani Seluruh Masyarakat Tetes Ini Yang Saya Sampaikan Nanti Soal Keputusan Keputusan Kami Punya Keputusan Makam Agung Hatsik Kurang Lebih Lebih Sampai Dengan Penjuan Kembali Tanah Ini Kurang Lebih 250 Hektar Ditambah Dengan 100 Hektar Dan Dalam Keputusan Tahun 51 52 Dan 55 Itu Jelas Menceritakan Tentang Rute Perjalanan Hukum Sampai Dengan Keputusan Makam Agung Waktu Itu Bulang Ada Yang Namanya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 51 52 55 Keputusan Muranteta Ya Keputusan 51 Keputusan Raja Raja Saya Maksudkan Ibu Itu Keputusan Raja Raja Tahun 51 Yang Mana Keputusan Ini Diputuskan Oleh Raja Nisnami Fetor Amabi Dan Fetor Punya Tahun 52 Keputusan Gubernur Sudah Kecil Pengadilan Suap Raja Di Dan Pasar Bali Dan Putusan Tahun 55 Adalah Putusan Mahkamah Agung Sebenarnya Subjek Subjek Mencoba Untuk Meneruskan Perkara Ini Sampai Dengan Kurang Ini Hampir 50 70 Hampir 80 Bahkan Kalau Mau Dilihat Kembali Hampir 100 Tahun Persoalan Tidak Selesai Dan Saya Minta Pengecara-pengecara Yang Datang Dari Kota Besar Saya Minta Juga Supaya Bisa Melihat Keputusan Keputusan Mahkamah Agung Saya Tidak Keputusan Penangan Negeri Dan Keputusan Penangan Tinggi Karena Mahkamah Agung Ada Di Jakarta Di Tempat Dari Asal Mereka Datang Untuk Mempertahankan Hak-hak Orang Lain Dan Melawan Kami Saya Minta Bukan Mahkamah Agung Gampang Saya Tulis Perkara Konai Di NTT Kota Kupang Lihat Keputusan Tentang Apa Perkara Keluarga Sapa Ada Semua Di Mahkamah Saya Pikir Ini Kita Tidak Usah Menutup Lagi Satu Era Transparansi Hukum Yang Luar Biasa Yang Semua Orang Menjadikan Hukum Sebagai Pengikman Saya Pikir Ini Harus Disadari Sebelum Melangkah Karena Kondisi COVID-19 Ini Kita Lagi Bertahan Baik Itu Iman Imum Dan Alir Saya Tidak Kasih Kopi Ini Tidak Bisa Disentuh Ini Hanya Bisa Disentuh Oleh Orang-orang Yang Bergarah Peran Baik Baik Sambil Biasa Orang pintar Itu Baca Buku Dari Belakang Ini Asli Tahun Ini Memutuskan Menolak Permohonan Kasasi Dari Bertolomeus Konai Bertolomeus Konai Itu Peter Yohannis Punya Bapak Masuk Pankun Terus Mengusahkan Kasih Pukupan Yang Pukupan Adi Tifa Dan Nenek Victoria Amin Menolak Permohonan Kasasi Dari Bertolomeus Konai Menghukum Pengugat Untuk Kasasi Dan Membayar Biaya Dalam Tingkatan Ini Diketapkan Banyaknya Rp 57,75 Sen Bisa Lihat 57,5 Sen Media Pun Adalah Satu Pendekat Salah Satu Selanjutnya Ini Membayar Biaya Ini Memerintahkan Menolak Pertusan Permohonan Kasasi Dari Bertolomeus Konai Menghukum Pengugat Untuk Kasasi Akan Membayar Biaya Dalam Tingkatan Ini Diketapkan Banyaknya 57,75 Sen Demikian Pertusan Ini Dalam Rapat Permus Sobatan Hari Selas Juli 1955 Oleh Mester R. Wijono Prodo Prodo Cikoro Ketua Sultan Kali Malikul Adil Dan Mester M.H. Tirta Tirta Amijaya Hakim-hakim Anggota Dan Diucapkan Dalam sidang Terbuka Pada Hari Tenggal 31 Agustus 1955 Oleh Ketua Tersebut Dengan Dihadiri Oleh Sultan Kali Malikul Adil Hukum Asas-asas Hukum Mekanisme Yang Mana Semua Ini Sesuai Dengan Aturan Yang Digunakan Sesuai Undang-Undang Yang Berlaku Karena Kita Dengan Hukum Maka Siapapun Harus Patuh Dan Duduk Terhadap Hukum Jadi Mungkin Tadi Sudah Apa Yang Disampaikan Kakak Kanung Saya Juni Armi Penai Beliau Juga Mungkin Selama Ini Sudah Sudah Datang Seperti Apa Yang Disampaikan Beliau Tadi Kalau Beliau Ada Di TTS Jadi Jarang Sekali Disini Jadi Apa Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Saudara Saya Kakak Saya Mungkin Saya Hanya Melanjutkan Secara Asas Hukum Yang Mungkin Menanggap Pasisko Sebagai Pengecara Bukan Saya Menanggahi Tapi Karena Ini Perkara Datang Dari Rumah Ini Dan Perkara Ini Kami Sering Terjadi Hati Pak Armi Sudah Bila Ini Bukan Sengketa Dan Sengketa Ini Datang Dari Rumah Ini Maka Dari Itu Apa Yang Terjadi Dari Tahun 51 Sampai Dengan Sekarang Kita Lebih Tahu Dari Pada Datang Dari Jauh Jauh Kesini Baik Kalau Mendapat Data Yang Benar Benar Akurat Tetapi Kalau Dapat Data Setengah Setengah Nanti Tidak Tuntas Ya Tahu Jadi Kalau Harganya Lagi Tinggi Harganya Betul Betul Maaf Jangan Sampai Jadi Murah Ya Jadi Saya Mohon Kita Sama Sama Menghargai Profesi Jadi Mungkin Tadi Pak Armin Sudah Menyampaikan Bahwa Tanah Pagar Panjang Tanah Danulina Itu Ada Masing-masing 100 Hektar Dan 220 Hektar Saya Angkat Resume Ini Ini Resume Dari Pengadilan Yang Akan Dieksekusi Yang Mana Disini Tertulis Tiga Bidang Tanah Kalau Kemarin Ada Keluarga Polo Yang Menyampaikan Bahwa Tanah Itu Dua Bidang Ya Tanah Itu Dua Bidang 100 Hektar Di Danulina Dan 250 Hektar Di Pagar Panjang Saya Ralat Dan Saya Tulang Itu Bahwa Tanah Itu Bukan Dua Bidang Saja Bahkan Tiga Bidang Yang Mana Satu Bidang Tanah Pantai Diku Saya 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 Wakil Loh Jadi Jangan Menyumihkan Itu Karena Eksekusi Itu Pengadilan Bukan Kita Dan Asas Asas Perdata Asas Asas Hukum Tadi Kalau Bicara Soal Panglima Maka Saya Luruskan Disini Bahwa Apa Yang Menjadi Keputusan Hukum Sapapun Harus Tunduk Dan Patuh Apapun Yang Menjadi Pelajaran Secara Hukum Baik Di Fakultas Manapun Di Indonesia Baik Di Jakarta Ataupun Di NKT Semua Belajar Dari Hukum Yang Sama Kuhab Yang Sama Tidak Ada Di Jakarta Sana Orang Belajar Pada Buku Yang Berbeda Jadi Saya Kira Ada Undang Undang Ataupun KUHP Ataupun Kepres PERMA Dan lain-lain Semuanya Sama Jadi Harus Tahu Yang Mananya Yurisprudensi Yang Mananya Mutatis Mutandis Kalau Tidak Paham Mutatis Mutandis Lebih Baik Tidak Usah Jadi Apa Ya Saya Om Disini Mungkin Lebih Hal Hal Ini Lebih Melekar Dengan Punyacara Atau Afrika Atau Orang-orang Hukum Jadi Jangan Memberi Pembodohan Hukum Saya Bisa Buktikan Kemarin Itu Ada Keluarga Kolo Ada Keluarga Samadara Yaitu Yafet Kolo Ali Waris Dari Filipus Kolo Dan Sahlin Rondo Itu Adalah Anak Dari Viktoria Anin Viktoria Anin Juga Ibunya Maria Konai Dan Bapaknya Filippus Anin Viktoria Anin Menikah Dengan Tidur Samadara Melahirkan Yunus Denir Samadara Yunus Denir Samadara Masa Kecil Masih Merangkah Bapaknya Tidur Meninggal Maka Viktoria Anin Menikah Lagi Dengan Orang Bernama Esau Kolo Dari Esau Kolo Muncul Filipus Kolo Nah Maka Dari Filipus Kolo Bisa Menikah Dengan Sahlin Rondo Dan Meleihkan Anak Bernama Yafet Kolo Lalu Yunus Denir Samadara Saya Kurang Tahu Istrinya Siapa Tapi Kemarin Muncul Disitu Ada Tidorus Tidora Atau Tidorus Fran Samadara Dan Adriana Samadara Saya Sangat Bersyukur Bahwa Viktoria Anin Hanya Melika Tidorus Samadara Dan Filipus Kolo Kalau Seandainya Dua-dua Sudah Meninggal Lalu Katakan Viktoria Anin Kawin Lagi Dengan Valentino Rosi Dari Itali Maka Mungkin Saja Warga Itali Juga Bisa Mengklaim Tanah Dan Dan Dari Tanah Pagak Pajak Saja Tidorus 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 Tidorus